DIY yang pertama Nah jadi di DIY yang pertama ini aku sudah menyiapkan frame 3D kayu yang berukuran 4R sebanyak 3 pieces Jadi kali ini aku akan bikin hiasan untuk wall dekor Nah terus di bagian penutupnya aku akan kasih lem secara merata Seperti ini Kemudian tempelkan kertas putih di atasnya yang berfungsi sebagai background Setelah background dari masing-masing frame terpasang kita tinggal tempelkan bunga artifisial menggunakan lem tembak Oh iya bagi teman-teman yang penasaran aku beli frame 3D nya dimana? Aku beli frame 3D nya di Jonas Photo Studio Bandung Untuk perangkaian bunganya disesuaikan saja dengan selera dan kreativitas masing-masing ya Nah jadinya kayak gini deh DIY yang kedua Disini aku sudah menyiapkan frame 3D lagi tapi berwarna putih Jadi untuk DIY yang kedua ini aku mau bikin tempat untuk gantungan kunci Langkah yang pertama aku ukur dulu penutup framenya Kemudian aku juga mengukur kertas kado yang sudah aku sediakan yang disesuaikan dengan ukuran penutup framenya Kemudian balurkan lem pada penutup frame seperti ini secara merata Selanjutnya tempelkan kertas kado yang telah diukur ke bagian penutup frame seperti ini Disini aku sudah menyiapkan gantungan stiker ya teman-teman Nah langkah yang terakhir tinggal tempelin gantungan stikernya deh Taraaa jadi deh tempat gantungan kuncinya DIY yang ketiga Aku sudah menyiapkan frame kayu dan print tulisan berukuran 20x30 cm Kemudian tinggal ditempelin aja seperti ini Yuhuuu jadi deh gampang banget kan DIY yang keempat Jadi di DIY yang keempat ini aku mau bikin hiasan gantung seperti ini Bahan utama yang dibutuhkan untuk membuat hiasan gantung tadi adalah stik ais dan daun rambat Kemudian stik aisnya tinggal disusun aja seperti ini dengan menggunakan lem tembak Usahakan untuk menyusun stik aisnya dengan rapi ya Nah sekarang tinggal menyusun daun rambatnya deh Nah jadi deh hiasan daun rambat gantungnya Selamat mencoba ya teman-teman Terima kasih telah menonton